oke guys salam sehat kembali lagi di klontool channel ya kali ini saya akan mereview sedikit berbeda nih guys karena udah sering mereview perkakas ya sekarang saya akan mereview ini guys tempatnya perkakas atau toolbox ya oke guys langsung aja kita unboxing ya ini dia guys ini mini toolbox ya guys dari shata disini ada logo shata ya ini dari karet karet terimbos disini juga ada taknya dari bordir nih guys ya bordir ini tipe nya juga ada disini 95211 ada di tag nya 4 pocket belt pouch sata apex ini bahannya dari nilon ya guys cukup kokoh kelihatannya jahitannya juga mantap terlihat tebal nah disini ada nah disini ada ini ya guys tempat mengaitkan ke sabuk ya atau ikat pinggang nah ini cuma ada 4 kantong ya guys ini kantong utama ini kantong kedua dan kantong ketiga dan keempat di sisi kiri dan kanan di sisi kiri dan kanan oke ini kita ukur dulu ya guys panjangnya panjangnya 24 cm lebar lebar 11 cm ini untuk setup dari satanya yang digambar disini yang pouch utamanya ini tang kombinasi ya guys kemudian yang tengah ini cutter nah ini seperti ini guys setupnya ya tapi ini bisa di ini lagi guys ya bisa di custom sesuai dengan selera kita tentunya sepertinya bisa muat lebih banyak ini guys kita ganti coba guys ini cutternya juga terlalu tebal ya nah untuk tangnya ini usahakan tang tang yang ini guys ya dipendel ya tang tang model begini ini terlalu tebal ininya jadi untuk masuk kesininya lebih ini ya lebih sempit nah saya merekomendasikan tang tang dengan dipendel begini ya yang dipendel begini ya yang dipendel begini sangat ramping sekali kalau dipendel ini guys ini bisa dilihat kalau tang potongnya kemasukan disini ini gak muat guys disini bisa diselipin test disini bisa diselipin test ya yang dipendel ini harus dipendel ini harus dipendel terlalu ketat jadinya kalau dipendelnya enak bener guys disini bisa diselipin test ini harus dipendel kita taruh di luar aja karena gak mungkin masuk ya kalau di dalam untuk cutternya yang kecil aja guys ini gak masuk ya jadi harus di luar nah mantep banget guys sudah ada 6 item ya SP no bank min plus tang potong kombinasi cutter ini siap tempur ini guys ini tools yang kita butuhkan ya atau bisa juga yang obeng ini diganti dengan kalau butuh tanglan chip ya cuma saya gak ada yang ini nya tanglan chip yang dipendelnya bisa dimasukkan seperti ini kokoh bener ini guys nah oke guys siap tempur ini atau mau lebih hemat lagi bisa juga guys ini gak perlu bawa tang pot tanglan chip ya kita pakai tang yang ini tang multifungsi ini tang kombinasinya diambil ganti yang ini dimasukin disini nah ya tang potong tetap kita ganti ini ini detektor obeng chip atau bisa juga ini tang potong diganti sama ini guys nah ini apa tanglan chip multifungsi ya ya sesuaikan saja dengan ini guys ya dengan kebutuhan setup saya ya seperti ini tang mobil utama oke guys itu aja review singkat pocket belt pouch dari sata semoga membantu sekian terimakasih terimakasih amped